Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di mata kuliah persamaan diferensial dasar di video kali ini akan dibahas mengenai aplikasi persamaan diferensial dasar untuk order 1 dan beberapa contoh soalnya persamaan diferensial ditemukan di banyak bidang di antara lain di bidang sains dan teknik beberapa penerapan aplikasi persamaan diferensial order 1 seperti masalah pertumbuhan dan peluruhan kemudian masalah suhu pendinginan atau pemanasan masalah benda jatuh dan pengencaran larutan untuk video kali ini akan dibahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan serta suhu pendinginan atau pemanasan secara umum dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika dalam aplikasi persamaan diferensial ada beberapa langkah di mana permasalahan tersebut didapat dari fenomena nyata kemudian disederhanakan menjadi bentuk model matematis kemudian menentukan solusi umumnya sesudah solusi umum kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus kemudian kita menggunakan informasi selanjutnya untuk memecahkan masalah yang diberikan dan yang terakhir adalah memeriksa hasil yang diperoleh serta memberikan kesimpulan berikut contoh dari aplikasi persamaan diferensial dasar order 1 mengenai pertumbuhan dan peluruhan di mana pertumbuhan dan peluruhan ini terdiri dari beberapa bentuk antara lain ada pertumbuhan penduduk peluruhan zat radioaktif dan pertumbuhan laju bakteri misalkan waktu dinyatakan dengan t satuan dan jumlah kuantitas yang ada pada setiap saat dinyatakan dengan x satuan maka bentuk persamaan diferensial adalah dx per dt sama dengan kx di mana solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah x sama dengan c dikali e kt untuk mendapatkan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di contoh x disini menyatakan kuantitas substansi atau zat yang ada kemudian t menyatakan waktu dan k ini menyatakan konstanta yang sebanding agar lebih jelas kita lihat contoh berikut pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasi saat ini jika populasi awal 500 bakteri meningkat 15% dalam 8 jam tentukan populasi dalam 1 hari untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut maka kita pertama kali harus mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari persoalan disini yang diketahui kita dapat bahwa populasi awal yang dinyatakan dengan x di saat t sama dengan 0 jumlahnya adalah 500 dimana t ini menyatakan waktu dalam jam selanjutnya jika t sama dengan 8 jam x ini meningkat 15% artinya kita mencari 15 perseratus dari 500 yaitu 75 sehingga kita dapatkan untuk t sama dengan 8 jumlahnya adalah 575 yang ditanyakan adalah populasi dalam 1 hari 1 hari di sini berarti 24 jam maka kita akan mencari nilai x di saat t sama dengan 24 untuk mencari penyelesaian ini maka kita membentuk model matematis seperti yang sudah disediakan di awal yaitu dx per dt sama dengan kx dengan x lebih dari 0 untuk setiap t lebih dari sama dengan 0 selanjutnya kita akan menentukan solusi umum dimana dx per dt sama dengan kx ini ekvivalen dengan integral jika kita integralkan masing-masing menggunakan variable terpisah maka didapatkan 1 per x dx sama dengan k integral dt kita memisahkan antara variable x dengan dx kemudian dt kita pisahkan kemudian kita integralkan masing-masing ruas sehingga didapatkan nilai 1 per x dx adalah len x sama dengan integral dari dt yaitu kt plus c bentuk di atas ekvivalen dengan e len x sama dengan e kt plus c di mana kedua ruas kita tambahkan dengan e eksponensial selanjutnya bentuk ini akan ekvivalen dengan persamaan berikut x sama dengan di mana di sini e len x itu menjadi x sama dengan e pangkat kt dikali e pangkat c untuk e pangkat c sendiri ini bisa kita sumberikan sebagai konstanta jadi bisa kita tulis dengan c kali e kt sehingga untuk bentuk umum atau solusi umumnya didapatkan x t sama dengan c e kt langkah selanjutnya kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus yang kita sudah ketahui tadi solusi umumnya adalah x t sama dengan c e kt di saat t sama dengan 0 didapatkan jumlah bakteri sebanyak 500 maka bisa kita masukkan di sini 500 sama dengan c dikali e 0 kali k e pangkat 0 ini nilainya adalah 1 sehingga 500 sama dengan c kemudian keterangan yang kedua saat t sama dengan 8 jumlah populasi bakteri sebanyak 575 maka bisa kita tuliskan 575 sama dengan c dikali e pangkat 8k kita substitusikan persamaan pertama kedua maka didapatkan 575 sama dengan 500 dikali e 8k ini equivalent dengan 500 per 575 per 500 sama dengan e 8k untuk 575 per 500 tadi jika disederhanakan menjadi 23 per 20 sama dengan e 8k equivalent dengan kedua ruas kita tambahkan dengan len len 23 per 20 sama dengan len e 8k untuk ini equivalent dengan len 23 per 20 sama dengan 8k untuk yang ruas kanan tinggal 8k sehingga kita mendapatkan k sama dengan 1 per 8 len 23 per 20 atau len 23 per 20 dibagi 8 sehingga bentuk ini jika kita gantikannya menjadi xt sama dengan 500 dikali e 1 per 8 len 23 per 20 t atau bisa kita tuliskan t dikali dengan 1 per 8 sehingga dituliskan seperti berikut ini merupakan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut langkah selanjutnya kita menggunakan informasi selanjutnya untuk mencari solusi mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan untuk mencari jumlah populasi dalam 1 hari atau 24 jam kita bisa menuliskannya dengan xt sama dengan 24 dapat menggunakan informasi di solusi khusus sehingga bisa kita tuliskan seperti berikut untuk mencari jumlah populasi maka kita tinggal mengganti atau mensubstitusi nilai t sama dengan 24 ke solusi khususnya sehingga didapatkan 500 dikali e 24 per 8 len 23 per 20 24 per 8 bisa menjadi 3 kemudian kita gunakan kalkulator untuk menghitung persamaan ini sehingga didapatkan nilai ini mendekati 760,44 sehingga dari hasil yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa populasi bakteri dalam dalam satu hari adalah sekitar 760,44 bakteri berikutnya aplikasi dari hukum pendinginan Newton hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu sebuah objek sebanding dengan perbedaan antara suhu objek dengan suhu media atau lingkungan yaitu dapat dituliskan menjadi bentuk persamaan DT besar dibagi DT sama dengan K kali T min TM sehingga solusi umumnya adalah T sama dengan TM ditambah C dikali E KT dimana K ini adalah konstanta yang sebanding T besar adalah temperatur dari objek T kecil adalah waktu TM adalah suhu media atau lingkungan di sekitar objek berikut contoh dari hukum pendinginan Newton suatu cangkir kopi dengan suhu 80 derajat ditempatkan dalam ruangan dengan suhu 10 derajat celcius dalam 20 menit suhu kopi menurun menjadi 50 derajat celcius berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kopi itu untuk dingin dari 80 ke 30 kemudian berapa lama pula diambil untuk dingin dari 50 ke 30 untuk menjawab pertanyaan ini kita mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan untuk yang pertama saat T sama dengan 0 waktunya 0 temperatur kopi adalah 80 derajat celcius waktunya dalam menit kemudian temperatur suhu atau ruangan adalah 10 derajat celcius informasi selanjutnya temperatur kopi saat 20 menit adalah 50 derajat celcius yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan kopi dari suhu 50 ke 30 yang pertama kita cari terlebih dahulu suhu ke 30 derajat celcius langkah selanjutnya kita membentuk model matematis berdasarkan informasi di atas maka model matematikanya adalah dt per dt sama dengan k dikali t min tm kemudian kita menentukan solusi umum kita gunakan variable terpisah dimana dt per dt ini kita pisahkan variablenya antara dt besar dengan dt kecil sehingga didapatkan persamaan integral 1 per t min tm dt sama dengan k integral dt kemudian diintegralkan masing-masing ruas sehingga didapatkan nilai len t besar dikurang tm sama dengan kt kecil plus c kemudian ini bisa ekivalen dengan e len t min tm sama dengan e kt plus c kemudian bentuk di atas ekivalen dengan t min tm sama dengan c dikali e kt bentuk ini menjadi solusi umum dari persamaan di atas selanjutnya kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus selanjutnya kita perhatikan syarat batas yang diberikan saat t sama dengan 0 suhunya adalah 80 derajat sehingga kita bisa menuliskan 80 sama dengan 10 ditambah c dikali e pangkat 0 dimana c menjadi 70 80 dikurang 10 sama dengan c saat t sama dengan 20 suhunya 50 sehingga bisa kita tuliskan 50 sama dengan 10 ditambah c dikali e pangkat 20k substitusikan 1 dan 2 maka kita dapatkan persamaan sebagai berikut kemudian 40 dibagi 70 didapatkan 4 per 7 sama dengan e pangkat 20k kemudian kedua ini bentuknya ekvivalen dengan len 4 per 7 sama dengan len e pangkat 20k sehingga didapatkan 20k sama dengan len 4 per 7 maka k sama dengan 1 per 20 len 4 per 7 sehingga bentuk solusi khususnya adalah sebagai berikut kemudian kita menggunakan informasi selanjutnya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan disini kita cari dulu untuk T sama dengan 30 maka kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut dengan menggunakan kalkulator kita dapatkan nilai T saat suhunya 30 derajat waktunya adalah sekitar 44,7 menit atau bisa kita pulatkan menjadi 45 menit sehingga berdasarkan hasil yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa untuk mencapai suhu tersebut dibutuhkan waktu sekitar 45 menit jadi yang dibutuhkan kopi dari suhu ke 50 ke 30 adalah sekitar 25 menit demikian materi untuk hari ini terima kasih wassalamualaikum